Bantuan beasiswa dari program CSR PT CONC senilai 30 juta rupiah. Secara simbolis diterimakan pelaksana tugas Bupati Tawalong Soni Alpianor Kamis tadi. Bantuan ini diberikan kepada 10 siswa kurang mampu dan berprestasi yang ada di Kecamatan Upau. 7 siswa dari 3 sekolah dasar negeri di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau. Dan 3 siswa lain dari siswa sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Upau. Masing-masing siswa pun menerima beasiswa senilai 3 juta rupiah. Kepala SD Negeri 1,2 Pangela Kecamatan Upau Sri Dwiati menyebut baik bantuan tersebut. Menurut Sri, melalui beasiswa ini diharapkan dapat menambah semangat belajar siswanya. Ini merasa terbantu? Sangat terbantu, iya jelas untuk menambah semangat siswa-siswanya. Sementara itu pelaksana tugas Bupati Tawalong Soni Alpianor mengharapkan bantuan beasiswa ini dapat terus berlanjut. Bahkan jumlah penerima beasiswa pun diharapkan terus bertambah. Besar harapan kita program seperti ini, karena ini langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama ring satu dari area pabrik. Ini akan terus diberikan dengan tentunya harapan kami dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Sekedar diketahui, bantuan beasiswa ini tidak langsung diserahkan ke pihak sekolah, melainkan diserahkan ke dinas pendidikan terlebih dahulu. Dan dinas pendidikan Tawalong kembali mendata siswa yang berhak menerima beasiswa tersebut.